Kalau kita kaitkan ini ke aset teror, maka memang pemilihan perempuan sebagai eksekutor merupakan pertimbangan yang sangat jitu. Kenapa? Sesaat lalu sudah saya singgung. Siapa sangka bahwa ternyata perempuan bisa masuk dalam kegiatan-kegiatan jahat semacam ini? Perempuan yang kita asosiasikan sebagai sosok yang lemah lembut, sosok yang pengayom, sosok yang menghidupkan. Kok ya bisa-bisanya hari ini masuk dalam sebuah kelompok atau jaringan yang mematikan, yang menakutkan, yang menteror, dan sejenisnya. Nah karena perempuan kadung dianggap sebagai sosok yang menghidupkan, lembut, dan seterusnya, makanya bisa saja kemudian aparat keamanan atau bahkan masyarakat sipil seperti kita ini akan lengah terhadap resiko-resiko kebahayaan yang bisa dihadirkan oleh orang semacam itu. Bahkan lebih ekstrim juga, di sekian banyak negara Afrika ternyata merekrut anak-anak juga sebagai tentara, sebagai milisi, sebagai pelaku eksekusi. Nah perempuan kita tidak duga melakukan aksi kebahayaan sedemikian rupa. Apalagi anak-anak yang identik dengan sosok yang lembut, sosok yang justru ingin dilindungi, sosok yang konon lemah, tapi kok ternyata juga bisa berperilaku buas. Nah pertimbangan-pertimbangan macam ini tampaknya yang juga ada di dalam kepala para perencana, intelektual dader, otaknya, mastermind-nya, kalau memang ini merupakan sebuah aksi kejahatan yang juga ditujukan untuk menebarkan teror ke tengah masyarakat. Terima kasih. Terima kasih.